Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Andi Saputra NRP 0421 1840 000096 dari kelas wastek 11 jurusan teknik sistem berkapalan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang balas water treatment yang mana balas water treatment ini adalah IPTEC yang digunakan untuk menunjang SGD apa itu SGD SGD adalah Sustainable Development Goals yang dimana ini adalah tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan dan balas water treatment ini sendiri berada pada nomor 14 yaitu menjaga ekosistem laut sebelum itu cara kerja balas water treatment yaitu air laut dipompa oleh balas pump yang melalui si chest kemudian dia masuk ke tangki balas lalu dari tangki balas jika ingin melakukan pembuangan pembuangan air balas itu dan dipompa menuju filtrasin sistem lalu kemudian jika disana terdapat balas water treatment dia melalui treatment sistem dimana air yang dikeluarkan ini adalah air yang tidak 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 ada hewan-hewan laut yang sudah bermutasi pada saat dia berada di balas tangki dan anda pun langsung dibuang dari filter sistem melalui everport nah ini dampak pada lingkungan balas water treatment ini adalah untuk menghindari pertukaran organisme biota laut yang terbawa saat kapal melakukan proses balas dan dibalasting di setiap perairan laut dan dampaknya pada lingkungan adalah untuk menyegah terjadinya mutasi genetik yang membahayakan biota laut untuk itu sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati